Intro Alright, balik lagi bersama di WeGadget, channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi Dan di video kali ini kita santai saja tidak akan mereview sebuah HP Tapi kita akan membandingkan ya, ini memang masih berhubungan dengan teknologi Dimana kita akan membandingkan AI atau kecerdasan buatan dari iPhone yang diwakilkan oleh Siri Dan kita akan membandingkan dengan Google Assistant ya, dari Android Sebelum kita masuk ke pengujiannya, saya ingin kasih tau ke teman-teman bahwa di iPhone ini tidak ada opsi untuk memerintah dalam bahasa Indonesia Sedangkan di Google Assistant, kalian bisa memilih opsi untuk menggunakan bahasa Indonesia Jadi apapun aksen kalian, yang penting bahasa Indonesia, Google Assistant ini bisa mendeteksi dengan sangat akurat Dan kita akan menggunakan bahasa Inggris untuk mendapatkan hasil yang fair, yang adil ya Jadi kita mulai yuk langsung saja videonya Belum kita mulai, kita pengen ngasih tau kalian Pengennya cara men-setting dan mengaktifkan AI Dari Google terlebih dahulu kita mulai Pergi ke setting Setelah pergi ke setting, cari menu Google Ya, Google Terus pilih account service Lalu disini ada tulisan search assistant dan voice Pilih yang paling bawah Dan voice Lalu voice match Nah, disini ada retrain voice model Ya, retrain voice model ini memberi tau kalian Dia pengen mengenali bagaimana sih model suara kalian Kalian perlu bilang, oke Google Ya, sudah ter-setting ya Jika kalian manggil oke Google, maka itu akan aktif sendiri Oke, sekarang kita lanjutkan di iPhone Bagaimana cara mengaktifkan Siri-nya Kalian pergi ke setting terlebih dahulu Setelah pergi ke setting, pilih Oh ini Siri Pilih Siri Setelah itu listen for hi Siri Hi Siri Aktifkan, nanti dia akan merekod Seperti Google Assistant tadi Ikuti langkahnya Alright, keduanya sudah ter-setting Google Assistant maupun Siri Sekarang kita tinggal perintahkan mereka Mau ngapain aja Jadi kita akan mulai dengan introduction Terlebih dahulu Kita akan menaiki Google terlebih dahulu Oke Hey Google Tell me a little bit about yourself I'm an assistant I can help you get things done Or just have fun Alright, ternyata si Google Assistant Responnya juga baik Oke, sekarang di Siri Sekarang ganti dengan Siri Hey Siri Tell me a little bit about yourself Kok gak tau? Ternyata Siri belum bisa jawab Kita ulangi lagi Mungkin dia masih bingung Hey Siri Tell me a little bit about yourself Alright, ternyata di introduction Si Siri ini Tidak memberikan respon Seperti Google Assistant Dimana lebih Lebih bisa menjawab Ini Google Assistant Untuk introduction Tapi itu bukan big deal Di sini kita Hanya pengen starter saja Untuk introduction Google Assistant ini Lebih bisa menjawab Oke Kita langsung lanjut Ke stage selanjutnya Yaitu matematika Matematika ini Simple saja Kita akan menanyai Berapa bilangan matematika Kalau kita males Mungkin AI ini bisa membantu kita Oke Kita tanya dari Siri terlebih dahulu Sekarang giliran Siri Hey Siri 3 plus 5 minus 3 Divided by 2 3 plus 5 minus 3 Divided by 2 Ternyata 6.5 Wow, that was fast bro Oke Bagus banget ya Siri langsung memberikan jawabannya Straight to the point Jadi jawabannya 6.5 Dan itu betul Oke Sekarang kita lanjut Ke Google Assistant Kita menanyi hal yang sama Oke Google 5 plus 3 Minus 3 Divided by 3 Plus 5 The answer is 12 Ternyata juga bisa Dijawab dengan baik Ternyata oleh si Google Assistant Jadi untuk matematika Keduanya bisa Did really great job Lanjut ke tes selanjutnya Yaitu bertanya Mata uang Jadi mata uang ini Mungkin juga penting Jika kalian pengen tahu Mata uang terkini Di sebuah negara Seperti dollar Oke kita tanya Dari Google terlebih dahulu Oke Google One dollar in rupiah Oke ternyata Bisa ya Bisa untuk mengetes Mata uang terkini Seperti Amerika Bahkan Mata uang yang lain Kita sekarang tanya Siri Hey Siri Three dollar in rupiah All right Sama-sama bisa menjawab Dengan responsif Dengan responsif ya Keduanya Oke Google Where is the nearest gas station Around here Here are the listings For what is the nearest gas station Around here within 2 kilometers All right Ternyata kita dikasih pilihan Ternyata ada beberapa Pembensin terdekat disini Dan Kita tinggal Pencet direction Udah langsung Kita dikasih tahu petanya Jadi gak usah bingung Kalian Wah mana pembensin dekat sini Gak usah tanya orang Tanya AI aja Kalian udah bisa Oke langsung saja ke Siri Hey Siri Where is the nearest mosque Around here The nearest one I see Is Masjidumar Aibnual Khatab In Penang Do you want that one All right Great Would you like me to get directions Sure Getting directions To Masjidumar Aibnual Khatab Oke untuk di Siri ini Ketika kita menanyakan sebuah arah Ternyata mereka memberikan kesan yang berbeda Lebih human interaction saja sih di Siri Jadi bagi kalian yang pengen latihan bahasa Inggris Di Siri ini lebih ajib guys Tapi jika kalian bingung bahasa Inggris Di Google Assistant ini Kalian bisa tanyain bahasa Indonesia Oke kita tanya bahasa Indonesia disini ya Oke Google Restoran terdekat sini Mana sih Saya menemukan beberapa restoran di dekat Anda Loh pakai bahasa yang sedikit gaul aja Dia masih bisa menjawab Belum ini Memang deteksi bahasanya Itu bagus banget sih di Google Assistant Jadi kalian tidak perlu bingung untuk bahasa Inggris Kalau kalian kurang bisa bahasa Inggris Google Assistant ini adalah jawabannya Kita lanjut ke perintah selanjutnya Yaitu istilah Kita ingin tanya dari Siri terlebih dahulu Hey Siri What is the meaning of confirmation bias? Confirmation bias means The tendency to interpret new evidence is confirmation of one's existing beliefs or theories Oke Oke These things did really great job Sekarang kita tanya di Google Assistant Oke Google What is the meaning of the awkward? Here's the definition of awkward Causing difficulty Hard to do or deal with Langsung saja nanyain perintah ketiga Yaitu biasanya kita menggunakan HP ini Saya menggunakan HP ini Untuk mengingatkan saya di event-event tertentu Jika saya lupa Kadang-kadang HP ini bisa jadi pengingat saya Kita perintahkan dulu untuk mengingatkan saya Oke Google Remind me for tomorrow at the 3 p.m. I need to attend to my French wedding party Got it I'll remind you tomorrow at 3 p.m. What the face Oke ini langsung ter-save ya Jadi besok Mereka akan mengingatkan kita tepat jam 3 Dan ini sudah pernah saya coba Sekarang kita coba di Si Siri Oke Siri Hey Siri Can you remind me for tomorrow I have to attend to the party At the 3 p.m. Oke your reminder is set for tomorrow at 3 p.m. Ya untuk segmen terakhir ini Kita akan menanyai kedua HP ini Bagaimana mereka merespon pertanyaan random saya Jadi saya akan memberikan pertanyaan yang super random Apakah mereka bisa keep up dengan pertanyaan saya Apakah bisa menjawab Oke langsung saja Oke Google Tell me a joke Fish Fish Oke right So So good Kita sekarang gantian ke Siri Oke Siri Hey Siri Hey Siri Tell me joke Oke Pun alert One day I forgot how to throw a boomerang Then it came back to me Ya sampai ke kesimpulannya Jadi menurut saya Kedua AI antara Google Assistant dan Siri ini Keduanya tidak benar-benar mengungguli satu dan yang lainnya Mereka memberikan informasi Yang menurut saya sudah cukup informatif Sampai saat ini ya Tetapi ada beberapa keunggulan di Google Assistant Yang mana inovatifnya lebih banyak Seperti tadi section introduction nya Ternyata di Google Assistant masih bisa menjawab Sedangkan di iPhone Dia tidak tahu mau jawab apa Jadi itu saja Menurut saya bukan a big problem Masih ada hal-hal lain Kalau kita lihat Seperti di iPhone itu Lebih human interaction nya Lebih hidup Di part direction tadi Mereka memfollow up pertanyaan-pertanyaan saya Sehingga ada koneksi disitu Thank you guys for the lock this video I hope you guys enjoy this video See you in the next video Topic in the lock